Halo, welcome back to Lautan Display, semua jadi mudah Stay tune ya! Video ini dipersembahkan oleh Lautan Display Pusat percetangan online nomor 1 terlengkap se-Indonesia Lautan Display, semua jadi mudah Nah, tutorial kali ini aku akan bagiin Gimana cara kita untuk membuat foto seolah-olah kita ada di tempat yang lain Misalnya kita backgroundnya ada di rumah Tapi kita pengen kita seolah-olah ada di pantai Atau kita seolah-olah ada di jalanan-jalanan luar negeri Itu bisa banget guys, mudah banget juga caranya Pertama, pastikan siapkan dulu background mana yang seolah-olah kamu mau berada di tempat itu Dan pastinya foto kamu Nah, aku backgroundnya mau pakai yang ini ya guys Background yang jalanan Korea yang ini Sama mau pakai foto yang ini Jadi aku mau seolah-olah tuh lagi keluar negeri gitu kan misalkan Jadi langsung aja kita eksekusi ya guys Pertama, buka dulu aplikasi pitch artnya Pitch art Dan klik tambah Lalu klik semua foto Dan cari background fotonya ya Yang mau kita edit Seolah-olah kita ada di sana Mana backgroundnya yang ini kan tadi Oke, kita langsung aja klik Lalu klik selesai Lalu klik lagi si background fotonya Dan kita pilih Yang disini nih Geser ke kanan Tambahkan foto ya Tambahkan foto Cari foto kita yang memang mau ada disitu Seolah-olah kita ada di tempat itu Klik lanjut Oke, cari fotonya Ini fotonya kan Langsung aja kita klik selesai Dan kita tambahkan si foto ini Dan kita tambahkan Oke, ini dia guys Nah, aku pengen cuma foto akunya aja yang ada disini Foto temen aku Tidak dicantumkan Karena aku ribet nanti ngeditnya Kalo dua orang Sebenernya bisa aja Cuman kayaknya Untuk simple aja ya Jadi langsung aja Kita klik bagian potong Oke, kita crop aja ya guys Sesuaikan dengan foto yang mau kita Tampilkan disini aja Mulai ya guys Nah, udah belum Kalo misalkan kalian sudah merasa ini cukup Potongannya Langsung aja kalian klik pakai Nah, sekarang kan cuma ada foto aku doang nih Sekarang aku mau ngapus background yang di belakang Biar seolah-olah Emang lagi foto di tempat ini Tapi kalian sebelum itu Silahkan kalian klik foto ini Dan kalian klik sesuaikan Atau kalian klik yang ini dulu guys Opasitas Untuk kita melihat Ngatur posisi kita tuh yang bagus tuh dimana Biar seolah-olah emang real kita ada disitu ya Dengan cara bagian sini nih Kita turunkan ke bawah Dan kita sesuaikan Ukurannya juga Ya Misalkan disini nih Mungkin segini kali ya Ini kayak udah cucok Parah sih Nah, kalo dirasa sudah selesai Kita naikkan lagi opasitasnya Dan silahkan kalian klik bagian gunting Dan pilih bagian orang Ini kan belum rapi ya guys Mari kita rapikan Dengan cara Ini kan belum ada merah-merahnya nih Kita kasih merah-merahnya Dengan cara klik yang bagian pulihkan Dan ukurannya bisa kita kecilin Sesuai keinginan kita Lalu kita Coret-coret disini Seperti ini Coret-coret Pokoknya kalian coba Coret-coret yang belum ada merah-merahnya Atau yang kayak merah-merahnya berlebihan Itu bisa kalian Hapus Menggunakan yang ini nih guys Nih hapus Ini kan berlebihan nih Itu kita hapus Kayak gitu ya Silahkan kalian coba Oke Kalau misalnya semuanya sudah dirasa cukup Kayak udah gak ada yang ngecak-acakan lagi Dan sesuai porsinya Lalu langsung aja kalian klik bagian simpan Nah Ini sudah sesuai banget kan guys Kita Boleh atur lagi Sesuaikan lagi Ukurannya Misalnya segini atau Oke Segini deh misalnya Segini deh Boleh bebas secara kalian Suka hati kalian aja Oke Bentar Bisa dipinggir-pinggirin lagi Atau dimana Misalkan disini nih Misalkan disini Nah Di bagian si Foto orangnya ini Bisa banget Kalian buat Edit lagi Kayak misalkan Sesuaikan Dan Atur kontras Dan sebagai macamnya Gitu Sampai kayak Bener-bener Kayak seolah-olah Kita tuh lagi ada di tempat tersebut Gitu loh Oke Misalkan aku merasa Ini udah cocok banget lah ya Udah pas kayak gitu Nah Selanjutnya Bisa langsung aja Kalian klik Bagian simpan Eh atau bagian paka ya Kalau emang udah dirasa cukup Bagian pakai Dan boleh diatur lagi Kalau masih belum sesuai Oke Kalau sudah sesuai Seperti ini Boleh aja guys Kalian bisa langsung Save Dan bisa langsung simpan Ke galeri Kayak gitu Bentar Bentar Oke Oke Geser lagi Sepertinya Nah oke deh Aku cukup sekian aja sih guys Menurut aku ini udah pas banget Jadi langsung aja klik Pakai Dan bisa langsung kita klik Bagian simpan Mari kita lihat hasilnya Di galeri Buka galeri And ini before Ya ini before Dan ini afternya Gimana Gampang banget kan Semoga bermanfaat ya Dan mohon maaf banget Apabila salah-salah kata Dan kekeliruan Yang bisa kalian luluskan Di kolom komentar Kalau misalnya Emang kalian suka Dengan konten ini Bisa di like Comment dan subscribe Kalian juga bisa banget Untuk request Konten-konten selanjutnya Tentang Dunia editing Desain Desain grafis ya Ataupun video Kalau gitu Mohon maaf Apabila salah-salah kata See you in the next Konten lainnya Lautan display Semua jadi mudah Video ini dipersembahkan oleh Nion Nion Produsen bawang goreng Dan cemilan terbesar Se-Indonesia Nion-nion Semua rasa Jadi satu